Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam channel youtube di timur ada fisika nah kali ini saya akan membahas salah satu soal yang sering muncul di ujian nasional yaitu tentang bagaimana cara membaca alat ukur nah disini ada soal sebuah mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter uang wagam dan hasil pengukurannya seperti pada gambar hasil pengukurannya adalah nah pada gambar ini adalah gambar hasil pengukuran pada mikrometer sekrup untuk mengukur atau menghitung hasil pengukurannya itu dapat digunakan persamaan hasil pengukuran atau hp sama dengan skala utama ditambah skala monius yang dikalikan dengan nilai skala terkecil atau nst nah skala utanganya terletak di rahang utama bagian sini sedangkan skala moniusnya berada di rahang geser bagian sini nah skala utama yang terbaca pada gambar adalah 2,5 ingat satuannya milimeter pada mikrometer sekrup sedangkan skala moniusnya adalah skala moniusnya itu dapat dilihat pada skala yang segaris dengan garis tengah ini segaris tengah yang berada di rahang utama disini adalah 5,67 7 dikali nilai skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm sehingga diperoleh hasil 2,5 mm kita tambah 0,07 mm sama dengan 2,57 mm inilah hasil dari pengukuran mikrometer pada gambar sekitar demikian nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati